Halo riunung semua, kembali lagi bersama saya Andresta dalam segmen analis receh dari GFLTV Di segmen kali ini kita akan menganalisa secara receh Mengapa sang juara MPL Indonesia season yang ke-8 Onyx Sport bisa mendapatkan piala pada season yang ke-8 kali ini Oke kita masuk ke dalam pembahasannya Disclaimer dulu, buat kamu yang memang terlalu pro atau udah terlalu jago menganalisa yang gak cocok nonton video ini Ini cuma analisis receh yang sangat sedikit pembahasan tentang in-game-nya Kita membahas banyak tentang hal di luar in-game yang menjadi faktor X Mengapa sang landak ini bisa jadi juara Jadi buat kamu yang memang nantinya malah jadi benci video ini ya udah gak usah ditonton aja video ini Buat yang pengen tau ya silahkan dilanjut nonton video ini Oke kita lanjut ke dalam pembahasannya Penyebab yang pertama versi tim GFL adalah roster yang sama Seperti yang kita lihat sekarang line up dari Onyx Ada Boots sebagai offlaner, ada CW sebagai goldlaner Lalu di tengah ada Keyboy seorang roamer Lalu ada Sun sebagai jungler dan juga Drian Satu-satunya KG yang tersisa dari angkatan KG pada season 3 yang lalu menjadi seorang midlaner Nah tentunya 5 player yang menjadi line up utama ini telah bermain sejak beberapa 1 atau 2 season yang lalu Tentunya mereka sudah memiliki chemistry yang sangat amat kuat Ketimbang juara 2, 3, 4 atau tim-tim yang lain Yang memiliki roster yang sedikit diubah Kita mulai dari sang juara kedua, sang render up lawan dari ararchy Mereka memiliki Clay dan juga Sin Yang menjadi roster baru Walaupun Sin memang roster lama Tapi kan di season kemarin dia sempat rehat Jadi mereka memiliki PR untuk menyentukan chemistry Lalu sang juara ketiga, Evos Evos memasukkan One sebagai midlaner utamanya Walaupun sempat masuknya luminer, sang Ihsan Tapi Zayz lebih memilih One sebagai roster utamanya pada playoff yang lalu Jadi tentunya kita melihat ini juga sudah berbeda ya Lalu juara keempat, Alter Ego Alter Ego pada season ini memasukkan Nino sebagai roster utamanya di godlaner Dan ya kita lihat juga di beberapa pertandingan mereka Antara di playoff, regular season, sempat berganti-gantian Antara Leo Murphy dan juga Rassi Lalu juga ada Udil dan juga Ahmad Ahmad juga sempat bermain di godlan ya pada saat melawan Bigetron Ini walaupun bagus cara materi ya Mereka punya pemain yang cukup merata Tapi untuk mendapatkan chemistry antara 5 pemain ini Jika terlalu sering diubah-ubah seperti itu Ya mungkin agak cukup sulit lah untuk mendapatkan chemistry-nya Nah, hal ini yang tidak terjadi dengan Oni Kita bisa lihat mereka memiliki 5 pemain Yang sebagai roster utama sangat amat jarang diganti Ya mungkin sesekali mereka ganti Tidak sesering Alter Ego Ada Sir featuring Lance dan juga ada Maipa Nah, itu juga menjadi pemain cadangan Kadang sesekali aja yang mereka masuk Bahkan Maipa, kalau tidak salah ya Dia tidak bermain sama sekali di season ini Jadi ya, hal yang wajar lah untuk mereka Kenapa bisa mendapatkan roster yang sekuat ini Dan juga chemistry Jadi intinya, yang pertama ini adalah roster yang sama Dan chemistry yang sangat amat kuat Faktor yang kedua adalah rasa haus juara yang sangat amat tinggi Nah, kita lihat pada season 7 lalu Mereka mendapatkan gelar juara pertama pada regular season Begitupun season ke-8, season ke-6 Mereka juara yang ketiga Jadi mereka sudah sangat amat haus akan juara Jadi, itulah yang terjadi dengan Oni Mereka sangat haus akan juara Memiliki chemistry yang kuat Menjadikan satu komponen yang sangat amat Sangat amat baik Sangat amat cukup Untuk membawa mereka merengkuh gelar juara MPL season yang ke-8 Nah, jadi Mereka ini memang ya Sudah pengen juara Ditambah mereka sudah memiliki pemain-pemain baru juga Mereka sudah cukup move on Dari para pemain-pemain terdahulunya yang sempat juara Yaitu para KG yang diisi oleh Udil dan kawan-kawan Jadi mereka juga Selain itu, mereka sudah membuktikan sebenarnya Pada season yang ke-7 ke-8 Dimana mereka sudah cukup kuat ya Untuk mendapatkan atau merengkuh gelar juara pada MPL season yang ke-8 Nah, itu juga yang menjadi faktor kenapa mereka akhirnya mendapatkan title Sebagai juara pada MPL season yang ke-8 Adalah rasa haus yang sangat amat tinggi Setelah dari season 3 ke season 8 Mereka tidak mendapatkan gelar juara Dan juga satu lagi Mereka sangat amat penasaran tentunya Setelah menjadi juara regular season Begitu ganas pada season 7 yang lalu Tapi akhirnya gagal Dan di season yang ke-8 ini, rasa haus mereka akhirnya terobati dengan piala MPL season yang ke-8 Dan juga MPL-I Apakah mereka bisa mendapatkan M3 nanti? Bagaimana pendapat kamu? Coba tulis di kolom komentar Faktor yang ketiga adalah cepat beradaptasi Nah, ini juga menjadi faktor ya Dimana pada saat beberapa kali ada update patch Entah pada season ini, season yang lalu Season yang ke-7 Mereka tidak terlalu goyang Beda jelas dengan alter ego Yang memang banyak netizen atau warga gaming yang mengatakan bahwa Counter natural dari alter ego adalah Ya, update patch Bukan tim-tim lain atau bukan gameplay Ya, memang update patch yang gameplaynya memang berbeda Nah, itu juga yang tidak terjadi pada Ony Mereka begitu cepat beradaptasi Seakan-akan tidak terjadi apa-apa Mereka pada saat ada update Marchman yang lebih cocok bermain di Godland Ya, itu tidak masalah Mereka pada saat itu juga sempat mencoba informasi Kalau tidak salah ya Sans ditaruh di Godland Sementara Sir featuring Lance itu Bermain di sebagai jungler Tapi akhirnya juga cewek bermain di Godland Kita bisa mengingat Popol Enkupa dari cewek dan juga Ya, hero-hero Marchman lain dari cewek Yang memang begitu mengerikan di Godland Menjadi ancaman-ancaman para Godlaner Di MPL Indonesia season yang ke-8 lalu Bahkan di MPLI Blacklist sudah menjadi korbannya Jadi mereka adaptasinya begitu cepat Sudah mempersiapkan update page mereka dengan begitu kuat Ya, jadi ini salah satu faktor yang layak kita masukkan Kenapa Ony Bisa mendapatkan gelar season yang ke-8 ini Ditambah lagi pengetahuan mereka Makro maupun mikro Di page yang terbaru Begitu sangat aman atik Itulah yang menyebabkan Ony Mengapa bisa merengkuh gelar juara Faktor yang terakhir atau faktor yang ke-4 Adalah mereka meminimalisir Kesalahan yang biasanya pernah mereka lakukan Pada season yang 7 maupun season yang ke-6 Bahkan pada saat season yang ke-6 Kalau tidak salah ya Booth sempat mengatakan bahwa penyakitnya Ony Itu adalah pengen cepat-cepat Lalu tidak bisa lead game saat sedang dalam winning condition Itu juga yang sangat amat jarang kita lihat Di MPL season yang ke-8 dari Ony Mereka lebih meminimalisir kesalahan yang akan mereka lakukan Lalu juga mereka bermain lebih disiplin Walaupun bukan berarti mereka sangat amat disiplin Tidak ada kesalahan Ya, pasti ada juga Beberapa kali bahkan di playoff kemarin Ada kesalahan dari kemarin mereka Ya, tapi itu tidak secara terus menerus Mereka coba refresh jika ada kesalahan Mereka coba mencari solusi jika ada kesalahan Itu yang sangat amat baik dilakukan Ony Pada MPL season yang ke-8 ini Mereka bermain disiplin Dan juga meminimalisir kesalahan mereka Coba kita bandingkan dengan tim-tim lain Ony adalah salah satu tim Atau mungkin satu-satunya tim Dengan tingkat blunder yang sangat amat kecil Oke, 4 faktor itu adalah alasan dari JPL Kenapa Ony bisa jadi juara Buat kamu yang ada alasan lain Atau kurang setuju Yang mau ngasih kritik Silahkan tulis di kolom komentar Dan yang mau beli jersey, baju, top up game, jasa edit Ya, silahkan klik link di deskripsi Itu semua produk dari JPL Dan saya mengwakili seluruh kerabat kerja JPL TV Mengucapkan terima kasih Salam ispada Indonesia Sampai jumpa di next video Terima kasih telah menonton!